Makam-makam yang terendam air ini merupakan makam Kesultanan Gunung Tabur Kabupaten Brau. Letak makam ini berdampingan dengan Museum Batiwakal, dan kondisi seperti ini kerap terjadi saat air laut pasang. Kondisi memprihatinkan tersebut disesalkan warga karena makam ini kerap diziarahi warga dari berbagai daerah. Namanya makam sultan ya makam raja ya paling tidak dihargai lah, paling tidak ya ada penghubungan dari pihak pemerintah atau dari pihak dari perusahaan gitu loh. Paling tidak itu indah kelihatannya, kalau kan terpenuhi air kan namanya makam ya jelek lah gitu kan, gak layak gitu. Ya kalau bisa lah diusahakan, ya entah setahun dua tahun yang penting bisa terpenuhi gitu loh. Lurah Gunung Tabur Rudi Yanto sudah melaporkan kondisi makam tersebut dan sempat ditinjau hingga beberapa kali. Akan tetapi hingga kini belum terlihat tanda-tanda akan diperbaiki. Pemakamannya sampai dengan saat ini karena belum tertangannya dengan maksimal, sehingga pada saat terjadi pasang surut, itu makamnya terendam. Nah, kita sudah kemarin itu bersama dengan Mbak Lidbang, sudah melakukan penginjauan ke lapangan dan foto-fotonya juga ada. Dan itu sudah diusulkan beberapa kali, Mbak Mas. Mudah-mudahan terapresiasilah di tahun ini. Mbak Lidangan, kita berharap karena itu salah satu jagar juga, itu tentu mendapat perhatian lebih lah dari kita. Pemkap didesak agar secepatnya memperbaiki karena makam tersebut bagian dari situs sejarah di Gunung Tabur. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau.